Saat ini saya sudah ditemani oleh rekan saya, Safira Wardoyo. Fira, apa kabar? Selamat sore, Fira. Selamat hari Jumat. Sudah ada rencana hari Jumat mau ngapain habis ini? Oke, kita lihat deh. Kira-kira nih, kalau misalnya happy weekend, baru nanti kita pikirin ya, nanti Jumat mau ngapain. Tapi nih, sekarang gini deh. Tapi memang saya perhatikan, di hari Jumat ini kayaknya kurang bersemangat ya. Kurang bersemangat. Semacanya emang mendukung juga ya. Jadi memang penguatannya tipis-tipis saja. Dan juga volatil banget. Tadi sempat kembali lagi ke level pelemahan. Sekarang bahkan di penguatannya hanya di 0,04 persen saja. Atau mungkin akan terjadi lagi seperti kemarin. Iya, mungkin juga. Mungkin di 0,05 persen stagnan saja. Kita lihat ya, di Miracle on the last minute. Sekarang kan kebetulan masih 15.28. Masih ada sekitar 32 menit lagi ya. Menuju nanti penutupan perdagangan. Ada banyak yang mungkin bisa terjadi di 32 menit itu. Namun kira-kira analisanya, dari tadi dibuka jam 9 pagi tadi, sampai sekarang dari Anda seperti apa, Fira? Ya, kalau kita lihat memang indeks harga saham kebunan ini nampaknya sudah tidak bersemangat dari pagi tadi. Walaupun memang dibuka cukup signifikan. Tapi setelah koreksi pada perdagangan hari Kamis, yang ditutup juga setaklan, apakah akan menular lagi di hari Jumat? Kita masih tidak tahu. Tapi kalau kita lihat, memang mendatarnya indeks ini memutuskan tren penguatan yang sebenarnya sudah terjadi selama 3 hari berturut-turut. Begitu ya, selama sepekan ini. Dan kalau kita lihat, memang pelaku pasar perlu mencermati sejumlah isu dan sentimen penting pada perdagangan hari ini. Perdagangan ISG juga maupun rupiah. Tapi walaupun kita lihat, rupiah juga masih menguat hingga sore hari ini. Dan kalau kita lihat, ini akan dihiasi data-data penting yang memang diprediksi dapat membuat pasar juga cukup volatile. Kalau dari luar negeri, kita lihat sentimen terkuat masih datang dari perkembangan ekonomi Amerika Serikat, terutama mengenai data tenaga kerja. Selain itu, kalau kita lihat, memang pergerakan di pasar didorong dari anjloknya komoditas minyak pentah dunia. Yang pertama, kalau kita lihat, memang klaim pengangguran di Amerika Serikat yang turun melemah, ini menandakan memang tunjuan pengangguran ini naik 13 ribu, kalau kita lihat menjadi 231 ribu untuk pekan yang berakhir di 11 November 2023. Angka tersebut merupakan tertinggi dalam 3 bulan. Jadi kalau kita lihat, memang permohonan klaim pengangguran dipandang mewakili jumlah PHK pada minggu-minggu tertentu. Dan kalau kita lihat, memang sementara itu jumlah orang yang mengumpulkan tunjuan pengangguran di Amerika Serikat ini meningkat juga setelah 8 minggu berturut-turut ke angka tertinggi dalam 7 bulan, kalau kita lihat 1,83 juta. Dan peningkatan terhadap bertahap dalam klaim yang berkelanjutan ini merupakan tanda bahwa memang masyarakat masih membutuhkan waktu lebih lama lagi untuk mendapatkan pekerjaan baru. Dan meningkatnya klaim pengangguran juga menjadi bukti baru nih, jika ekonomi Amerika Serikat ini masih tengah melandai. Kita juga ketahui sebelumnya Amerika Serikat melaporkan inflasi mereka melandai tajam ke 3,2%. Ini year on year pada Oktober 2023 lalu dari sebelumnya 3,7% year on year pada September. Sementara harga ekspor Amerika Serikat juga terkontraksi 1,1% month to month. Ini pada bulan Oktober begitu ya menyusul kenaikan 0,5% pada September. Penurunan pada bulan Oktober juga merupakan penurunan bulanan terbesar. Ini sejak penurunan sebesar 2,1% pada bulan Mei 2023. Ini kalau kita lihat memang secara tahunan harga ekspor juga terkoreksi 4,9% sementara impor juga terkoreksi 2%. Dan kalau kita lihat memang kenaikan klaim pengangguran serta melemahnya aktivitas ekspor serta industri di Amerika Serikat ini menunjukkan jika ekonomi Amerika Serikat mulai mendingin sehingga inflasi diharapkan juga akan melandai. Nah kondisi ini bisa menopang the Fed juga untuk mengakhiri kebijakan hokisnya. Bagi Indonesia sendiri seperti apa Ade? Ya kalau bagi Indonesia sendiri hal ini tentu akan berdampak positif karena dana investasi yang selama ini ditaruh di Amerika Serikat bisa mengalir ke emerging market seperti Indonesia salah satunya. Jadi seperti itu ya apa yang terjadi di Amerika Serikat. Sebenarnya kemarin ada good news juga karena inflasi akhirnya cooling down ya. Dan satu sisi juga kalau kita lihat yang sebenarnya ditakutkan oleh para pelaku pasar adalah sebenarnya mengenai harga dari komoditas minyak yang sempat kemarin hampir terkerek menuju level 90-an gitu ya hampir ke 100. Namun kita lihat beberapa belakangan waktu ini trennya kembali lagi ke melandai gitu ya atau penurunan. Bahkan tadi kalau kita berusaha mengamati WTI dan brand itu masih berada di posisi 77-an lagi sekarang ya. 77 dan 73 untuk brand oil dan crude oil sendiri. Nah ini analisa Anda seperti apa untuk harga minyak yang terus melandai di beberapa waktu belakangan ini Fira? Ya kalau kita lihat harga minyak anjok justru salah satunya juga dipicu kenaikan stok minyak Amerika Serikat. Tapi sementara kalau misalkan faktor pendorong penurunan sektor energi di pasar keuangan Indonesia pada perdagangan kemarin begitu ya karena memang anjoknya harga minyak mentah dunia yang mendorong penurunan saham-saham dari minyak yang dimiliki kapitalisasi pasar yang sangat besar. Dan kalau kita lihat harga minyak sudah turun mendekati 5% pada perdagangan kemarin di hari Kamis ke level terendah dalam 4 bulan. Itu karena investor juga ada khawatirnya juga Syafrina terhadap permintaan minyak global menyusul lemahnya data dari Amerika Serikat dan juga Asia. Kalau kita lihat OPEC dan juga Badan Energi Internasional IEI ini memperkirakan terbatasnya pasokan pada kuartal keempat. Namun lagi-lagi data Amerika Serikat pada lusa kemarin tepatnya di hari Rabu begitu ya ini menunjukkan persediaan masih sangat melimpah. Sementara itu perkiraan perlambatan produksi kilang minyak China juga membuat investor terdiam. Ini produksi minyak berkurang pada bulan Oktober dari nilai tertinggi dalam sebelumnya karena memang melemahnya permintaan bahan bakar industri dan menyempitnya margin penyulingan. Namun kalau kita lihat memang aktivitas ekonomi China tetap meningkat pada bulan Oktober itu karena memang output industri meningkat lebih cepat dan pertumbuhan penjualan retail melampaui ekspektasi pasar. Dan lagi-lagi kalau terhadap berbicara soal perang ketika konflik Israel-Hamas ini tampaknya meningkat di Gaza, para pejabat Amerika Serikat juga mengatakan mereka akan menerapkan sanksi minyak terhadap Iran yang diketahui telah lama menjadi pendukung Hamas. Dan melemahnya harga minyak juga berdampak besar terhadap kinerja emiten-emiten minyak seperti kita lihat ada ELSA, lalu ada INDI dan juga Medco International dan itu khusus untuk emiten-emiten dalam negeri. Yang memang tadi di sesi 1 berada di zona merah lumayan 1,44% untuk ELSA, lalu kita lihat ada INDI, INDI stagnan di 0,00 walaupun tadi sempat di zona hijau dan lagi-lagi banyak dinamika antara zona merah dan zona hijau. Dan kalau kita lihat ada satu lagi, Medco-Medco signifikan terkoreksi di 3,02% di 30 menit sebelum penutupan pasar. No wonder pergerakan emiten ini sangat berpengaruh terhadap harga komoditas dan saat ini memang minyak mentah dunia saat ini sedang merandai gitu ya trennya. Ya seperti yang kita bisa lihat di sini mungkin pemerintah CNBC Indonesia bisa langsung sihat aja seperti yang tadi sudah disampaikan Fira namun kita breakdown lagi. Medco Energy hari ini melemah di 3,02%, ELNUSA terkoreksi di 0,96%, PGN di 1,32%, Energy Megapersada saat ini stagnan. Melemah di 0,92% ya somehow karena memang underlyingnya adalah harga komoditas jadi memang langsung tercermin ya kepada harga emiten jadi begitu langsung impactfulnya begitu besar ya dari harga komoditas sendiri. Itu tadi mengenai sentimen-sentimen dari global dan juga harga komoditas. Nah sentimen domisi kira-kira seperti apa? Sebenarnya cukup sepi ya tapi mungkin ada hal yang baik yang bisa diharapkan oleh para pekerja yang juga kita harapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat yaitu akan ada pengumuman UMP Jakarta ya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa memang nanti akan ada kenaikan upah minimum ya dalam hal beberapa waktu dekat ini. Nah ini bagaimana juga ini akan berdampak terhadap ekonomi dan mungkin nanti akan tertransasi ke pasar keuang Indonesia terutama ya SG Fira? Ya jadi kalau kita lihat memang Pemprov DKI ini sudah tengah melaksanakan begitu ya sidang Dewan Pengupahan untuk menentukan nilai upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta 2024. Nah kalau kita lihat memang rapat ini tersebut menghadirkan beberapa unsur elemen banyak sekali seperti pakar independen, universitas, lembaga ilmu pengetahuan Indonesia, lalu kita lihat ada BPS, unsur serikat buruh, unsur pengusaha dari APINDO dan juga KADIN serta memang ada unsur-unsur dari pemerintah. Nah kalau berdasarkan data BPS begitu ya upah tertinggi sepanjang sejarah DKI Jakarta ini terjadi pada 2013 lalu. Syafrina ini melampaui 40% secara tahunan ini menjadi 2,2 juta rupiah begitu. Sementara kalau misalkan kita lihat pertumbuhan UMP paling rendah ini terjadi pada 2021 lalu yang hanya tumbuh 3,49%. Dan kalau kita lihat memang pengumuman UMP ini menjadi penting karena memang ini menjadi barometer begitu ya bagi nasional. Jadi kalau kita lihat status Jakarta sebagai pusat bisnis juga membuat pengumuman UMP Jakarta selalu menjadi pusat perhatian pelaku bisnis. Tapi kita nggak tahu ya walaupun ada IKN mungkin patokannya masih ke Jakarta begitu ya Syafrina ya walaupun ada nanti ibu kota baru. Dan kalau misalkan kita lihat untuk Jabar sendiri kisih-kisih besaran UMP di tahun 2024 bisa memungkinkan untuk naik sekitar 4% dari tahun 2023. Kalau kita lihat UMP Jabar di tahun 2023 saat ini sebesar 1,9 juta 860 atau masih di bawah 2 juta begitu. Itu jadi dari UMP, setipan domestik. Jadi sebenarnya ini adalah hal yang baik. Namun kalau kita berusaha menganalisa lagi nih pergerakan ISG dan sembari mengharapkan juga nanti akan ditutup dengan nota yang baik. Dengan notes yang baik, happy weekend di hari Jumat ini. Jadi bagaimana kalau sekarang kita berusaha melihat juga pergerakan yang menarik dari sisi sektoral. Emiten-emiten apa yang pergerakannya hari ini sangat signifikan sebagai penentu mengapa ISG melemah ataupun menguat ya. Tapi mungkin bisa jadi perlemahan ini dipandang oleh beberapa pihak begitu ya. Apakah ini akan, karena memang kita ketahui soal UMP ini kan sangat penting sekali. Yang diharapkan banyak pemberitaan akan naik, diharapkan bisa naik sekitar 15 persen begitu ya. Tapi kan kita belum tahu. Tadi dari Jabar aja kisih-kisihnya baru kelihat mungkin akan keluar di kisaran 4 persen. Dan itu akan menjadi permasalahan lain begitu ya. Apalagi di serikat-serikat pekerja atau terutama untuk di pihak-pihak pengusaha juga. Karena memang ini ada satu kesatuan yang memang seperti pisau bermata dua ya. Antara guru dan juga pengusaha dan itu menjadi, walaupun mereka relate tapi mereka masih sangat sulit sekali untuk bisa satu suara begitu ya. Syafrina sangat sulit sekali untuk menyatukan itu. Kita lihat bersama kira-kira seperti apa nanti penetapan dari UMP ini juga akan berpengaruh terhadap ya ekonomi Indonesia. Kita harapkan ini benar-benar bisa menikmati daya beli masyarakat dan juga nanti berpengaruh terhadap pasar keuangan. Nah sekarang mungkin secara sektoralnya specifically kita lihat bersama ya. Top turnover hari ini karena memang hari ini belum ditutup ya masih di 15.38. So far sejauh ini ada aman, aman viral internasional. Harusnya aman. 5,19 persen penguatannya. Penguatannya sudah 10 persen brand. Harusnya mungkin membuat ISG berada di zona hijau karena terkerek oleh si brand yang memiliki market cap yang sangat tinggi. Market cap yang sangat tinggi. Barito Renewable Energy yang memang sudah beberapa minggu belakangan ini juga selalu menjadi top news lah ya. Walaupun sempat dipantau ya langsung dari bursa. Lanjut lagi penguatannya hari ini loh di 9,21 persen saat ini berada di posisi 6.225,00. Tak tanggung-tanggung kenaikannya 500 harganya tuh ya. 500 poin terangkat levelnya. Bank Sentral Asia hari ini seperti dengan bank-bank KBMI 4 lainnya juga harus terkoreksi. Saat ini pelemahannya di 0,55 persen. Masih berada di posisi 9.025,00. Jadi kalau misalnya benar nanti hari ini akan ditutup dan menjadi happy weekend. Karena ada tarikan sedikit. Setelah brand meningkat ke 10 persen. Kalau kita lihat pergerakan dari grafik dari pasar sendiri. Ini sudah ada tarikan ke atas Syafrila dan ini kayaknya ada kemungkinan gitu. Kita lihat akankah happy weekend. Kalau happy weekend nanti jam 4 nanti. Kita bisa thanks to the top turnovers hari ini. Dari Aman dan juga brand. Tapi disclaimer on lagi-lagi keputusan investasi adalah keputusan Anda. Terima kasih banyak analisa di Market Focus-nya di hari Jumat ini.